Intro Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan Amin Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Masmur pada hari ini Jumat 21 April 2023 dalam Pekan Pascah ke-2 Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus berangkat keseberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukzizat-mukzizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan para murid-muridnya Ketika itu Pascah hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya Jawab Filipus kepadanya Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya Di sini ada seorang anak yang membawa lima roti, jelai, dan mempunyai dua ikan Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai Yang lebih setelah orang makan Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus Mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Melalui sabda Tuhan hari ini, kita melihat Yesus mengajar banyak orang dan jatuh belas kasihannya karena melihat mereka kelaparan Para muridnya kebingungan menghadapi begitu banyak orang Mereka hanya mengeluh dan angkat bahu melihat banyaknya orang yang berkumpul Kemudian Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki Ketika kita hanya mengeluh tentang kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuan Kita tidak bisa berbuat apa-apa Tetapi ketika yang kecil, sedikit, itu kita syukuri Dan kita bagi-bagikan maka akan menjadi berkah berkelimpahan Yesus mengubah cara pandang kita Anak kecil, dua ekor ikan, lima roti adalah contoh hal sederhana di sekitar kita yang seringkali kurang diperhatikan Yang hanya sedikit, yang tidak dihargai dan dianggap Dan ternyata, jika kita syukuri Maka justru akan menjadi besar Menjadi berkelimpahan Serta mendatangkan banyak manfaat Sebagai makhluk sosial, sudah selayaknya kita berbagi dengan sesama Sesama adalah mereka yang sederajat Artinya kita tidak lagi memandang status dan jabatan Itulah sebabnya sebelum mengadakan mukjizat penggadaan roti Yesus meminta mereka semua untuk duduk Tidak ada yang berdiri atau rebahan Artinya, Yesus mengajak semua orang untuk menyadari Bahwa mereka diciptakan setara satu sama lain Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah Saat kita tidak lagi memandang rendah atau tinggi sesama kita Melainkan menyadari kesepadanan di antara kita Maka itulah saat dimana kita bisa merasakan mukjizat ekaristi Kita diubah menjadi pribadi yang ekaristis Menjadi orang yang siap untuk diambil, diberkati, dipecah, dan dibagi-bagikan kepada sesama di sekitar kita Diambil untuk menanggapi panggilan Kristus Diberkati dan diperlengkapi sehingga dapat menjalankan tugas perutusan Dipecah untuk senantiasa berkembang dalam berbagai keutamaan Kristiani Dan dibagikan agar menjadi berkat bagi sesama Kita baru bisa berbagi secara tulus Bila kita tidak lagi memandang rendah atau meninggikan seseorang Melainkan berani melihat mereka sebagai teman sesama yang sederajat Semoga kita pun boleh meneladan pola hidup Kristus Menjadi pribadi yang ekaristis Yang mau diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan Bagi terwujudnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita Bayangkanlah Allah yang menciptakan kita sederajat sebagai sesama manusia Bagaimana dengan kesadaran bahwa kita sederajat Maka kita dimampukan untuk berbagi secara tulus Marilah berdoa Ya Bapak, kami mengucap syukur atas sabdamu hari ini Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang ekaristis Dimulai dengan keberanian kami untuk memandang sesama secara sama Amin Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih Kita belajar memandang sesama secara sederajat Sehingga semakin dimampukan untuk berbagi secara tulus Tuhan memberkati